Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi dengan saya Dan semoga Anda semua selalu diberi Keberkahan, kesehatan dan juga keselamatan dunia akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Ya Membahas soal kasus perselingkuhan Saya sudah banyak sekali membuat video soal tips asmara dan juga rumah tangga Namun saya yakin banyak diantara Anda juga masih merasa was-was Takut pasangan itu tergoda oleh orang lain Nah perselingkuhan bisa jadi adalah masalah yang sangat ingin dihindari Oleh siapapun manusia khususnya bagi para wanita Nah bagi Anda yang baru saja Menjalin hubungan Anda bisa mengamalkan amalan yang akan saya bagikan kali ini Amalan ini banyak di request oleh teman-teman yang menghubungi saya Bah kasih amalan yang akan saya tidak tergoda oleh orang lain Nah langsung saja amalan yang tergoda oleh orang lainnya Amalan yang Anda baca ketika selesai sholat fardu atau sholat sunat Selain dengan mengamalkan doa yang Tadi sudah saya sebutkan Tentu Anda juga harus memulai untuk menanamkan sikap setia pada Anda sendiri Dan tentunya harus saling percaya satu sama lain Dalam artian jangan terlalu mengekang pasangan Anda Nah dan bagi Anda yang ingin menggunakan sarana pengasihan untuk membuat pasangan semakin sayang dan cinta serta setia pada Anda Anda bisa menggunakan sarana tali romah pengikat kasih Dan seperti apa penjelasan dari sarana tali romah tersebut Silahkan kunjungi website resmi saya di bakarpengasihan.com Atau hubungi admin di nomor yang tertera di deskripsi atau layar kaca video ini Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga memberi tambah wawasan kepada kita semua Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih sudah menonton